Dua orang meninggal sementara 40 orang lainnya luka parah setelah bus yang mereka tumpangi untuk berwisata terguling dan tergelincir di jalan bangunan Imogiri, Bantul. Seluruh korban langsung dibawa ke rumah sakit Panembahan, Senopati, Bantul. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Bus Saitu Trans yang mengangkut 54 orang terguling di jalan bangunan Imogiri, Bantul saat menempuh perjalanan dari lokasi wisata Puncak Becici, Bangunan, Bantul menuju pantai Parang Tritis. Bus yang membawa rombongan wisata ini tiba-tiba terbalik saat melewati jalan yang menurun tajam dan berliku-liku. Melihat kejadian naas ini, warga sekitar bersama petugas PMI dan relawan langsung melakukan evakuasi dan melarikan puluhan penumpang bus yang menderita luka-luka ke rumah sakit Panembahan, Senopati, Bantul. Namun dua penumpang bus ditemukan meninggal dunia akibat terjepit badan bus. Untuk lebih lengkapnya kita akan minta keterangan driver ya. Untuk penumpang kecepatan info dari masyarakat, bisa disempat berhenti di atas dulu. Baru dia melanjutkan perjalanan baru terjadi lagi kerangkan. Untuk kepentingan pemeriksaan, pengemudi bus yang merupakan warga Karanganyar, Jawa Tengah saat ini masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Dari Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan.